Halo semuanya, balik lagi di channel, gue di Indra Motoblog gimana kabar kalian semua, semoga baik-baik aja oke, pada video ini gue pengen bahas yaitu modifikasi CBR150K45A lokal karena tuh menurut gue tuh CBR ini, CBR generasi ketiga dari CBR150 tipe yang lainnya menurut gue agak susah, apalagi terutama di bagian bodi belakang dan apa namanya di headlamp depannya ya, itu udah jarang banget yang jual dan di bagian bodi belakang juga agak susah gitu untuk dimodif jadi disini gue pengen lihat di Instagram ya, modifikasi CBR15A disini gue pengen tulis CBR15A itu modifannya head-down ya menurut gue, soalnya tuh menurut gue sih agak susah ya ya kalau dimodif tuh CBR yang generasi ketiga ini kalau yang sekarang yang CBR45G atau CBR facelit lah ya tahun 2017 kemarin itu menurut gue agak, apa sih namanya agak gampang gitu untuk dimodif ya ini adalah semua contoh modifan lah ya modifan dari CBR nih, ini CBR yang tahun kemarin oke langsung aja kita lihat yang CBR ini waduh ini CBR udah full decal ini anjay ini juga pengen banget sih, head-down banget ini di bagian depannya dia udah ganti ban, velg udah diganti dia juga dia ngedecal bro dia ngedecal tiga warna yaitu biru, kalau gak silver atau gak putih ini ya sama warna merah gitu lah, di bagian belakangnya itu dia kalau kayak gini kayak kelihatan culun gitu ya, ada tanduknya gitu kayak bukan tanduk sih ya apa sih namanya ya ini kayak gini lah nih, nih kayak gitulah kayak ada buat pegangannya, jadi tuh kebanyakan tuh para pengguna CBR ini kayak kurang gimana gitu ya, kurang puas, sorry gue katakan, kayak kurang puas gitu karena desainnya, nah kalau dicopotin sepertinya kan kelihatan mantep wah gila, bodi belakang CBRnya bro ini sih mantep banget lalu apalagi ya, ini tadi udah di bagian, apa nih namanya headlampnya juga udah jarang banget kan jual ori kayak gini itu banyakan tuh kayak dijadiin CBR 250RR ya menurut gue ya lumayan lah nih, bodi kayak gini, headlampnya kayak gini udah jarang banget kan jual ya menurut gue, wah ini sih headlamp banget ini dia udah di dekal, warna merah dan warna hitam ya pelak udah di gantung orang ya menurut gue headlamp sih, kenal potnya R9 ini ya ini gue gede-gede, cuma intinya dong bro, kayak tanduk gitu loh gue, seber gue ya pengen gitu gue cobotin tapi ya gue pengen kayak gini sih walpun standar, katanya tapi kayak ganteng aja gitu ya yang banyak dari kalian yang mungkin ada yang suka desain ini ada yang juga gak suka gitu ya gue sukanya ya karena headlampnya, jadi bodinya juga agak gede gitu ya tapi yang gue gak suka itu bagian belakangnya bro bagian belakangnya tuh gak ini banget gitu loh dan juga dia sih, bagi gue ya pengguna CBR ini itu dia tuh, position readingnya tuh enak banget gitu waduh gila ini, mantep banget sih ini di dekal kayak gini, gila gue harus coba nih dekal kayak gini dia udah dicopotin dong itunya lalu kita lihat lagi ke bawah banyak sih ya modifuan-modifuan ini dia serba merah nih ya dari merah hitam gitu ya wingletnya warna merah juga nih winglet ya ini yang bawah itu yang di bawah lampu windshieldnya warna hitam ya penuh stiker gitu, lumayan lah tapi dia kayaknya pelaknya orang tuh ya pelaknya warna orang gitu mantep sih lalu banyak sih yang de-modif nih yang gue gak suka juga karena ada kayak di bawah lampunya itu loh kayak ada buat naro plat nomernya itu loh gak enak banget itu ngeganggu banget gitu loh bro kenapa gak dibuat kayak CBR yang tahun 2017 itu ya yang langsung dibuat ancip ini kenapa harus ada iniannya ya kan ngeganggu banget gitu loh wah ini gak parah sih tapi ini menurut gue udah gokil sih apa namanya modifnya bagian depannya juga kayaknya ini stangnya udah diganti spionnya udah diganti spion standar juga juga lebar banget sumpah lebar banget spion standarnya itu spion standar lebar dan dia kayaknya udah diganti nih bro udah udah diganti lalu windshieldnya windshield denong lampunya lagu send pokoknya mantep lah banyak juga yang dari kalian tuh bilang bang kalau di CBR yang K45 ini tuh lu menurut tuh agak tinggi gak sih yang menurut gue agak tinggi menurut gue nih nih kalau kayak gini kan ya mungkin dia nih ya diturunin lah ya beberapa senti karena tuh bawaan aslinya tuh tinggi banget bro lu liat aja bandingkan ya yang ini sama yang ini kalau ini dia kayaknya udah agak diturunin ya shock depannya ini dia shock depannya kayak masih standar kayak masih agak tinggi gitu bisa lah ya kalian bandingkan ya ini agak pendek ini kayak kalau dipendeknya tuh kayak agak lebih sporty aja gitu ya dan ini gue juga ngelirlo berarti sama velaknya yang juga uang biru pokoknya mantep nih yang modif kredit form dari Devan Aditya lalu yang ini oh ini gila gue dengan sama kaki-kakinya doang ya gila gila mantep lah lalu kita bagian bawah lagi nah ini dia kayak dibuat lebih gahar gitu ya sangar gitu ya dia dikasih winglet lalu bawaan lampunya juga gak segitu bawaan lampunya segini bro lalu ini kayak ditutupin sticker gitu kayak bukan sticker sih kayak ditutupin lah pokoknya lumayan yang menurut gue oke kita bagian pagi kalau lu kalau lu gak tau caranya kalau lu gak mau beli buat bagian bodi belakangnya itu ya kalau lu mau lepas park board tuh ya lu harus kayak gini bro agak culum gitu ya bagian belakangnya tuh bagian belakangnya agak culum gitu kayak ya lu tau lu lu lihat sendiri kan ada kayak buat pegangannya juga ngeganggu banget gitu ya padahal ini motor udah motor termasuk motor sporty gitu ya gua sih gimana juga gua juga suka sama headlampnya gitu ya headlampnya juga kayak CBR1000RR gitu oke mantep pokoknya banyak dari kalian yang suka gitu sama desain ini ada juga yang gak suka gitu ya lalu kita cari-cari lagi lalu kita masuk ke CBR Kapatima yang ini apa namanya CBR kita bandingkan sama CBR yang all new CBR ya itu apa namanya bagian headlampnya tuh dia dibuat sipit lampunya dibuat sipit lalu windshieldnya ini sama dia tuh udah udah dimodif lah ya dia agak dijenongin kalau yang bawah standarnya tuh kayak gimana ya eh bawah standar tuh kayak gini lah kayak agak-agak gimana gitu lalu kita ke bagian bawah lagi nah ini CBR yang Facilite ini atau CBR Kapat 5G ini yang tahun 2017 dia juga bisa dibuat kayak CBR250RR gitu dulu bro dia bagian belakangnya bisa dibuat kayak CBR250RR lalu bagian depannya juga bisa bagian tanky juga bisa cover tanky 250RR kaki-kakinya juga bisa dibuat kayak 250RR pokoknya ini CBR150 Kapat 5G ini menurut gue kalau dimodif ya head down sih lalu kita ke bagian bawah lagi anjir kenapa jadi ada panigale bro nah di bagian di bagian jok belakangnya tau ya single seat ya kalau dijadiin single seat juga cakep ya lo liat aja tuh kayak gimana gitu lah pokoknya lah ini tuh CBR150R tapi dibuat kayak CBR250RR bro mantep banget ya kan ya pokoknya perbandingannya itu aja sih headlampnya kalau yang CBR yang tahun 2014 yang Kapat 5A itu menurut gue udah yang original itu original itu udah susah banget dicari bener supaya gue ngebohong mode online juga pun kayaknya itu buatan ya bukan originalnya ini tuh headlamp gue tuh udah ya agak apa ya udah udah patah lah ya CBR5A kita tulis lagi yang kayak gininya nih apa tuh namanya yang sepertinya nih di sini di sebelah sininya dia tuh patah anjir jatuh hehehe gue lagi pengen mundurin kan eh tiba-tiba jatuh di bagian sininya udah-udah udah patah nih bro kalau kita jauh lagi di bagian ya di bagian windshield gitu lah patah anjir tadinya gue pengen ganti headlamp yang kayak CBR550RR tapi ya gimana lah pokoknya ya pokoknya cukup sampai sini aja video gue ya mungkin bisa menghibur kalian lah ya karena gue tau banget kalau gue keluar pasti gue tau gak boleh dilarang sama pemerintah ya gue juga gak mau keluar karena takut kena virus ya virus itu bahaya juga ya kan ya mungkin cukup sampai sini aja kalau kalian suka jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe ya bro bye bye selamat menikmati